Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan sangat menyesal berpaksa saya katakan sini bahwa saya tidak dapat datang kemari secara pribadi karena saat ini sedang berada dalam rawatan rumah sakit Ciptomang Busumo karena saya mengalami gangguan gula dan tekanan darah mudah-mudahan saya dapat mengatasi hal ini dengan baik dalam waktu singkat Amin ya Rokbala Alamin saya merasa bergembira berada di sini jika memang diperkenalkan dokter karena ini adalah forum yang istimewa GIKI yang bergabung dalam gulungan karya, dalam B3, dalam BAB, dan lain-lain BDI perjuangan semuanya berkumpul di tempat ini ini menunjukkan bahwa pengaruh atau impresi yang ditimbulkan oleh pengasuh pondok pesantren ini cukup baik di mata para gai-gai yang lain mudah-mudahan di masa depan hal ini akan terus berjalan sesuai dengan kodrat ulama sekarang memang dianggap memiliki legitimasi paling tinggi untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa inilah yang saya rasakan dalam memahami mengapa keadaan terkembang begitu rupa sejak saya diwisulkan menjadi presiden dan menduduki jabatan itu tanpa mengeluarkan uang spesial pun kemudian diteruskan dengan perlensiran saya kemudian kemudian kewarangan saya untuk menjadi calon presiden di dalam oleh KPU dan terakhir dalam masalah yang timbul di BKB saat ini para hadir dan hadirat ini menunjukkan bahwa satu periode dalam kehidupan bangsa kita telah dilalui dengan selesai dengan tuntas yaitu periode dari saat kemerdekaan kita capai hingga periode apa itu pembaharuan dimana kekuasaan waktu baru tumbang walaupun untuk sementara dia dituliskan oleh kepentingan-kepentingan pribadi dan kolongan oleh partai-partai yang menang nah saat ini kita ditantang untuk membuktikan apakah kemakmuran keadilan dan demokrasi dapat diwujudkan saya yakin bahwa hal ini dapat diwujudkan oleh bangsa kita di bawah pimpinan para ulama saya hanyalah menjadi wakil saja dari sekian banyak ulama yang ada di sini untuk itu kita mengharapkan senantiasa pertolongan Allah karena hanya dia lah menjadi tempat kita berlindung kalau menghadapi kesulitan-kesulitan dan tempat kita merasa syukur berhasil tujuan kita Tuhan tidak akan merapkan kepada seseorang sesuatu di luar kemampuan dirinya begitu juga bahwa manusia itu selalu berada dalam keadaan susah dan senang tidak ada lainnya ini terkenal sekali ungkapan bahwa kita melihat semua makhrut ini ada rezekinya masing-masing di tanah Allah jadi tidak berarti kita harus putus asa apabila keadaan menjadi demikian buruk bagi kita di luar yang seburuk-buruk keadaan tentu ada kainnya seorang penyair Arab nyata kenalin dengan jelas aku tahu kebiasaan masa kebiasaan waktu anak hutubaha bahwasannya cara hidupnya kita kalau sebagian dibuat senang saat yang merayam sebagian lagi tentu susah karena itu kita tidak pernah percaya bahwa dunianya akan selamanya susah dan akan selamanya senang dua-duanya selalu tercampur nah langkah utama yang harus kita tempuh adalah bagaimana memperbaiki sikap hidup kita terhadap undang-undang saya merasa hal ini perlu kita pertanyakan kembali dan saya rasa pertemuan ulama ini patut juga untuk mempertanyakan hal itu apakah siapa yang berkuasa berkuasa atau berkuku ini sehubungan dengan apa yang akan saya kembangkan dalam tulisan sebuah harian beberapa hari-hari karena sudah saatnya sekarang kita bertanyakan hal itu siapa yang berkuasa karena saat itu apa yang perlu saya mengeluarkan sebagai pendahuluan saya harapkan kesedihan Bapak-Bapak Kiyahi untuk membuat kebunusan-kebunusan yang fundamental bagi bangsa kita di masa depan mempunyai hati sangat putih karena para ulama dituntut untuk memimpin bangsa kita menuju kepada kemahmuran dan keadilan serta demokrasi maka seandainya pertemuan ini juga bersikap demikian apapun para pesertanya ini turut serta di dalam sekian banyak organisasi dan berkumpulan di negeri kita saya rasa demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati